Ancaman awal itu yang sangat terlihat sih. Memang bagaimana pemempaatan ruangnya, pembukaan, pelabuhan, kemudian pemukiman, tapi yang terlihat paling sangat fatal itu adalah alifungsi. Nah, mangro itu yang dia menikah menjadi lahan pertanian tambah. Nama saya adalah Umar Pasandri, masyarakat asli desa Tursi Ajejaya, dan kelahiran ada di Tursi Ajej. Saya di sini merupakan Ketua Kelompok KSL Pandaga Uang. KSL itu kelompok sadar lingkungan. Kelompok saya ini berdiri tahun 2009. Di kelompok kami ini, semuanya hampir semua 80% yang berumur sama dengan saya. 50-an ke atas, bahkan ada yang 60-an, yang mendekati 70-an. Di kami, nelayan sudah terasa pentingnya mangroh. Baik dari segi ekonomi, nilai ekonominya, nilai ekologi maupun sosial budaya. Nah, bagaimana kami berharap generasi milenial bisa menjaga lingkungan, terutama mangroh, pelamun, dan cemukaran ke depan, untuk menjadi salah satu tempat para nelayan mendapatkan hasil dari nilai ekonomi tadi, maupun dari nilai ekologi maupun sosial budaya. karena banyak hal-hal penting yang kami petik dari hasil kawasan hutan mangroh itu yang tidak ternilai harganya. Tentunya bagaimana generasi ataupun pemuda-pemuda milenial ini bisa menjaga, melestarikan, serta lebih mengembangkan ataupun melakukan kegiatan pengawasan serta pelestarian di hutan mangroh. Awalnya itu kami mengetik pemanfaat dan fungsi mangroh itu lewat pelatihan di tahun 2000. Ya, tahun 2000. Nah, sehingga kami tertarik, kami penasaran bahwa mangroh itu ternyata sangat luar biasa manfaatnya untuk kami nelayan. Maka olehnya itu saya rasa berjuang untuk lebih bagaimana mangroh ini terjaga agar pendapatan-pendapatan masyarakat nelayan ke depan itu tetap stabil dan tidak akan terjadi krisis daripada pendapatan karena mangroh itu tempat banyak habitat-habitat di dalamnya ikan, udang, dan lain sebagainya sehingga kami itu berupaya untuk mendapatkan ilmu manfaat dan nelayan mangroh itu. Sejak dari 2000 itu sampai sekarang kami aktif dalam sebagai mengabdikan dirilah kepada hutan ataupun kawasan mangroh yang ada di wilayah khususnya wilayah Pusyiparutak. Kalau secara umumnya memang luasan mangroh yang ada di Tursiaja Serumpun ini kurang lebih 109 hektare dan yang masuk dalam SK karena desa Tursiaja Serumpun ini sudah menjadi satu kawasan KEE kawasan ekosistem esensial khusus mangroh ini mungkin KEE yang kelima dari KEE yang ada di Indonesia nah pusat informasinya ada di Tursiaja Serumpun jadi luasan itu mungkin kami prediksi yang kami sudah lakukan penanaman baik itu dari lembaga jahpesda maupun kelompok masyarakat para mahasiswa UNG UG dan lain sebagainya itu kurang lebih sudah 40 hektare sekian yang menyebar di di Tursiaja Serumpun itu yang data kami tahu tetapi ada juga program-program dari MMF program dari SIMEMPU program dari BAPEDAS KBR dan lain sebagainya tetapi tidak semuanya akan tumbuh dari target yang kemarin sekian puluhan hektare tetapi mungkin sebagian yang tumbuh karena akibat hal sesuatu yang kami tidak tahu ancaman awal itu yang sangat terlihat sih memang bagaimana pemempaatan ruangnya pembukaan pelabuhan kemudian pemukiman tapi yang terlihat paling sangat fatal itu adalah alih fungsi lahan manggor itu yang dialihkan menjadi lahan pertanian tambak pada umumnya mungkin kami di Perwato yang sangat ini yang menjadi satu perhatian penuh bagi kami kolompok KSL bagaimana caranya untuk bisa menghentikan mungkin sudah pemerintah ada kebijakan perda yang mengatur tentang sudah tidak ada lagi alih fungsi lahan terutama hutan lindung yang tentunya perda bisa mengatur untuk sudah tidak ada lagi pembukaan lahan baru ataupun lahan manggor kawasan manggor yang menjadi alih fungsi tambak di provinsi Gorontalo ada namanya burung Indonesia yang kerjasama dengan Japesda telah menerima program kerjasamanya dari Jerman ada istilahnya program dengan judul kalau salah ingat tidak salah ingat pembangunan berganjutan yang berbasis mangrove itu sementara sudah jalan di enam desa di kecamatan Popayato ada tiga desa yaitu desa Torsiaje desa Torsiajejaya dan desa Bibar itu yang ada di kecamatan Popayato kemudian yang ada di kecamatan Popayato Barat ada tiga desa desa Persatuan desa Padengo sama desa Duduulo dan program ini sudah berjalan dan semua mengarah kepada keberansungan mangrove tentang bagaimana bisa memanfaatkan potensi mangrove bisa menjadi olahan makanan ataupun bahan olahan terbuat dari batik dari mangrove dan kerejinan yang menggunakan bahan mangrove mungkin seperti itu olahan dari potensi mangrove termasuk di bidang perikanan budidaya kepikiran dan lain sebagainya mungkin program itu yang akan kami coba jalankan di enam desa tersebut harapan kami ke depan bahwa kegiatan kegiatan ini kan terutama kegiatan rehabilitasi atau penanaman semuanya itu hanya sebatas menanam tetapi ke depan kami mengharapkan bagaimana dari kegiatan penanaman itu ada upaya pemeliharaan yang selanjutnya katakan pada tahun pertama kita itu menanam pada tahun berikutnya ada dana pemeliharaan supaya tanaman yang kita lakukan ini terpelihara dan berkelanjutan kemudian yang kedua bagaimana pemerintah bisa bijak dalam mengatur tentang infrastruktur yang berhubungan dengan lingkungan yang tepatnya pada kawasan posisir yang bisa mengganggu tegakan-tegakan mangrove di wilayah Puhuato untuk bisa dilihat bagaimana membuat satu perda atau regulasi untuk menjaga operasional mangrove tetap utuh dan masih makin bertambah tapi bukan berkurang tetap tetap bertambah selamat menikmati